Puluhan calon peserta didik baru tahap pertama PPDB di Bandung didiskualifikasi. Hal itu dikarenakan calon peserta didik melanggar aturan domisili. Dinas Pendidikan Jawa Barat memberikan tindakan tegas kepada para pelanggar dalam penerimaan peserta didik baru 2024. Sebanyak 31 calon peserta didik baru didiskualifikasi karena mereka melanggar aturan domisili. Dari SMA Negeri 3 Bandung sebanyak 25 siswa dan dari SMA Negeri 5 Bandung sebanyak 6 siswa. Tim verifikasi lapangan menemukan puluhan calon peserta didik baru atau orang tua siswa tidak berdomisili di alamat sesuai kartu keluarga. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menegaskan pihaknya sangat serius menegakkan aturan dalam PPDB tahun 2024. Tidak hanya, ya intinya kami serius dalam PPDB ini. Artinya, walaupun sudah rumah, dokumasi misalnya kami yang luar, kalau memang terbukti ada pelanggaran. Dia ini yang merupakan pelanggar domisi ini. Ini saya sampaikan kepada kalian, kami serius. Jadi, jangan, ya kami hanya ingin meletakkan dasar peraturan dengan baik dan jangan mengakali. Kalau memang tidak domisili itu, ya jangan berjutan. Masyarakat pun diminta untuk mentaati peraturan PPDB yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.